Bullying bagi anak, dari lingkungan anak-anak itu berada, lingkungan sepermainan, disatuan pendidikan maupun yang lain. Foto-foto keluarga FS ini kan memang termasuk juga anaknya kan memang sudah beredar. Ya sudah beredar, makanya KPI juga bersurat kepada Kominfo untuk men-take down dan memblokin foto-foto yang memang ada anak-anak ya. Ananda FS yang saat ini katakanlah sedang memang butuh proteksi optimal. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Setelah Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menjadi tersangka, pembunuhan Brigadir J, kini sorotan publik terarah ke 4 orang anak Sambo dan Putri Chandrawati. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPI, anak-anak Verdi Sambo mengalami bullying atau perundungan yang tidak seharusnya diterima akibat kasus orang tuanya. Namun KPI memastikan terpenuhinya hak-hak mendasar 4 orang anak Irjen Verdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati, yaitu hak terbebas dari rasa takut dan terbebas dari perundungan. Nah, untuk mengetahui seperti apa rencana KPI terhadap anak-anak Sambo dan Ibu Putri, kita akan berdiskusi dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Susanto, yang sudah hadir melalui Zoom. Selamat sore, Pak Susanto. Selamat sore, Bom Alfa. Baik, terima kasih Pak Susanto atas waktunya. Salam sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Pak. Saya ingin konfirmasi langsung tentang adanya bullying kepada anak-anak dari Irjen Verdi Sambo. Perundungan dilakukan oleh teman-teman sekolah. Apakah hal itu sudah terkonfirmasi ya, Pak Susanto? Ya, yang pasti begini. Memang ada beberapa hal yang penting menjadi catatan ya dari perjalanan kasus ini ya. Tentu kalau dari sisi proses hukum terhadap katakanlah FS, tentu silakan berproses ya. Karena itu menjadi kewenangan proses hukum dan tentu proses itu saat ini juga kita lihat sama-sama ya. Yang kedua, kalau kita melihat terkait dengan kondisi anak, sebenarnya ini prosesnya juga cukup panjang. KPI juga saat itu diundang Bolda Mitrojaya untuk memastikan dan mendiskusikan terkait dengan kondisi anak. Dan hari ini KPI juga, tim KPI berdiskusi dengan tim Bareski Magus Polri atas undangan Bareski untuk diskusi terkait dengan bagaimana memastikan kondisi anak FS ini tumbuh kembangnya baik, terbebas dengan kerentanan buli dan lain sebagainya. Karena sebenarnya bukan hanya kasus FS saja ya Bung Alva, kasus-kasus yang lain karena kondisi orang tuanya. Misalnya ada orang tuanya yang menjadi tersangka bahkan terdakwa di kasus tertentu ya. Misalnya ada kasus terorisme, kasus pembunuhan, kasus korupsi ya. Itu juga kerentanan dampak terhadap anak itu memang cukup tinggi ya. Baik potensi bullying bagi anak, dari lingkungan anak-anak itu berada, lingkungan sepermainan, disatuan pendidikan maupun yang lain. Makanya spirit dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan itu sejatinya adalah bagaimana melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin. Sekaligus juga tindak lanjutnya. Memang ini masih butuh proses panjang Bung Alva. KPI pun juga sedang berencana menemui Ananda FS untuk melihat kondisinya seperti apa. Berdasarkan fakta-fakta yang memang dilihat, dialami, dirasa oleh anak-anak. Tentu terkait dengan kondisi anak seperti apa saat ini kami memang secara etik nggak boleh menyampaikan ke publik. Karena itu bagian dari proteksi yang harus kita lakukan. Oke, artinya Pak secara ini ada proses juga pencegahan maupun juga tadi apa yang dialami dengan anak-anaknya dari FS dan IBUP ini tidak bisa dijelaskan secara gamblang seperti itu ya Pak Susanto ya? Kalau dari sisi proses memang terus kita berproses ya. Seperti kita juga akan berkunjung ke Ananda FS karena yang kategori usia anak itu kan ada dua ya. Karena usia anak itu kan kosong sampai 18 tahun. Ada yang masih di suatu daerah yang memang kita butuh lihat, visitasi terhadap kondisi anak yang bersangkutan. Tetapi pada prinsipnya memang begini, fakta yang saat ini kita lihat, foto-foto keluarga FS ini kan memang termasuk juga anaknya kan memang sudah beredar. Ya sudah beredar. Makanya KPI juga bersurat kepada Kominfo untuk men-take down dan memblokir foto-foto yang memang ada anak-anak ya. Yang memang ada anaknya. Kenapa? Karena Undang-Undang 11.2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu juga memandatkan agar anak itu dirahasiakan identitasnya. Itu memang dengan berbagai pertimbangan. Karena kalau kemudian anak itu tersebar, meskipun katakanlah anak dalam satu frame dengan keluarga, sementara di situ ada anaknya. Tentu kan orang juga, oh ini anaknya FS ya misalnya. Orang yang nggak kenal menjadi, jadi kenal. Orang yang tidak bisa mengidentifikasi menjadi teridentifikasi. Itu yang tentu kita jaga. Makanya kita berharap Kominfo men-take down viralisasi dari sebagian masyarakat yang mungkin saja belum menyadari bahwa itu bagian dari pelanggaran hak anak yang memang nggak boleh dilakukan. Itu yang memang pertama yang memang harus dipastikan. Yang kedua, kami juga bersurat dengan Dewan Pers dan juga KPI agar tidak tentu mengekspos anak-anak yang bersangkutan semata-mata memberikan perlindungan yang terbaik. Memberikan perlindungan terbaik. Biarkanlah orang tuanya berproses, tetapi anaknya harus tetap kita jaga. Artinya men-take down yang semua di sosial media atau yang beredar di media atau seperti apa? Ya, di sosial media dan lain-lain ya. Karena yang menjadi kewenangan Kominfo kita harapkan tentu kita harapkan segera mungkin di-blocker ya. Karena memang ini sebenarnya bukan hanya di kasus FS saja ya. Di kasus-kasus yang lain, anak-anak yang kadang-kadang mas, jejak digital itu nggak bisa ditutup-tutupi ya. Pada saat anak sudah dewasa, ini kan anak FS ada yang masih kecil ya. Lagi misalnya dewasa, secing terkait pemberitaan ananda gitu ya. Itu kan sesuatu yang nanusiawi lah kalau suatu saat misalnya dia masih punya rasa malu dan lain sebagainya. Ini yang tentu kita harus jaga sama-sama agar publik juga kami mohon untuk tidak menviralkan. Makanya pada saat kasus ini terungkap, KPI juga menghimbau secara masif kepada masyarakat luas agar tidak memviralkan foto-foto ananda FS semata-mata demi memberikan perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi yang tersangkutan. Oke, baik Pak Susantos. Nah sejauh ini Pak, apakah sudah ada laporan ke KPI dari pihak keluarga Pak FS soal perundungan ini Pak? Kami memang belum mendapatkan laporan resmi ya, laporan resmi terkait hal ini. Tetapi kami sangat senang jikapun kemudian melaporkan ke KPI tentu kami akan menindahlanjuti secepat mungkin ya. Karena ini kan satu hal prinsip yang memang butuh kita bantu ya. Kita akan bantu sesuai dengan kewenangan kita yang kita miliki tentunya. Oke, Pak Susantos, apakah KPI juga harus sampai perlu mendampingi anak-anak Pak FS dengan bertemu langsung? Atau seperti apa nih Pak, prosedur KPI dalam melindungi anak-anak yang tidak ada kaitannya dengan kasus orang tuanya, Pak Susantos? Ya, memang begini. Di kewenangan kita, Undang-Undang 35-2014, KPI itu kan memang core mandatnya adalah pengawasan. Pada saat kami berencana melakukan kunjungan, itu semata-mata adalah untuk fact-finding, mengumpulkan data dan informasi seberapa jauh yang dialami kondisi apa yang bersangkutan, dialami ananda dan lain sebagainya, dan intervensi apa yang dibutuhkan, tidak lanjut apa yang dibutuhkan. Jika memang dibutuhkan katakanlah rehab terhadap yang bersangkutan, tentu ada instansi lain yang memang harus bekerja cepat. Contoh misalnya ada UPTD, P2, TP2, yang memang itu punya kewenangan untuk melakukan pendampingan. Jadi KPI konteksnya adalah pengawasan untuk memastikan agar ananda terlindungi dengan baik. Oke, baik Pak Susanto, kalau boleh dijelaskan atau bisa dijelaskan ke publik, seperti apa nih Pak gambaran fungsi perlindungan yang dijalankan kepada anak-anak Pak FS nih Pak? Saat ini apakah, atau anak-anak FS ini dihasil oleh siapa Pak? Begini, kalau kita melihat, ada dua hal ya. Pertama adalah perlindungan khususnya, yang kedua dari sisi pengasuhannya. Di Undang-Undang 35-2014, di Pasal 59, bahwa anak korban stigmatisasi karena kondisi orang tuanya itu, harus mendapatkan tiga treatment. Jadi ada treatment yang memang dimandatkan di Pasal 59-35-2014. Pada prinsipnya, perlindungan khusus itu harus diberikan oleh negara pada saat anak itu terstigmatisasi karena kondisi orang tuanya. Ini konteks perlindungan khususnya. Yang kedua, dari sisi pengasuhannya, dari sisi pengasuhannya tentu berdasarkan regulasi kita, jika pengasuh utama tidak memungkinkan, maka tentu keluarga terdekat, sampai derajat ketiga. Itu memang mandat negara demikian. Kalaupun misalnya pada saat ada orang tertentu punya niat baik melakukan pengasuhan, kita mendengar beberapa berita, kemarin juga dialog di salah satu media TV swasta, itu tentu niat baik, tetapi tentu kita harus kembalikan pada regulasi kita, bahwa keluarga terdekatlah yang sebenarnya dimandatkan oleh regulasi. Itu pun juga tentu melalui proses siapa yang tepat dari sisi kompetensinya, dari sisi waktu, kemampuan melakukan pengasuhan terbaik buat yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Jadi konteksnya tidak hanya semata-mata ekonomi, belum tentu mampu secara ekonomi, tapi kalau nggak punya waktu melakukan pengasuhan, itu kan juga menjadi catatan. Pada prinsipnya tentu orang yang cakep, keluarga dekat yang cakep melakukan pengasuhan. Artinya negara juga sudah mengatur hal itu, apa yang untuk pengasuhan-pengasuhan yang tadi Pak Susanto jelaskan itu Pak ya? Entah keluarga terdekat, atau tadi yang Pak Susanto jelaskan tadi ya? Itu bagian dari proses yang terus didiskusikan ya, kan itu kan melibatkan berbagai biaya ya Mas, termasuk dinasosial, peksos, dan lain sebagainya. Jadi KPAI tidak berdiri sendiri dalam konteks ini. Oke, baik Pak Susanto. Nah menurut psikolog forensik nih Pak, anak-anak PFS bisa mengalami pemenjaraan sekundar, atau secondary presenciation, atau akibat kasus yang membelit orang tuanya nih Pak. Nah seperti apa nih kajian KPAI soal kondisi psikologis anak-anak yang orang tuanya mengalami kasus pidana nih Pak? Dalam hal ini kasus pembunuhan, seperti itu. Apa yang kira-kira yang dialami anaknya seperti apa nih Pak? Ya memang banyak catatannya. Di luar kasus FSI ini berdasarkan sejumlah studi, memang kondisi anak karena orang tuanya, itu memang beragam dampak, dan tentu tidak memiliki dampak yang tunggal ya. Ada yang anak katakanlah juga terdampak secara psikologis, kemudian terdampak dari sisi tumbuh kembang keperibadiannya, ada dampak terhadap proses pembentukan karakter yang bersangkutan, ada juga terkait terhambatnya keterampilan sosial anak-anak kita, karena malu ya, seolah-olah tereksklusi dari lingkungan sosial, itu saya kira memang bisa difahami ya. Makanya tentu asesmen terhadap yang bersangkutan itu tentu penting ya untuk melihat seberapa jauh dampak yang melekat pada ananda ya, baik dalam kasus ini maupun dengan kasus-kasus yang lain. Karena kan apalagi kasus pembunuhan, misalnya pemberitannya juga luar biasa, tetangga tahu, lingkungan tahu, orang terdekat tahu, itu memang tidak mudah. Ya tidak mudah bagi anak. Baik anak pada saat situasi, anak berinteraksi dengan lingkungan, dengan teman, dengan guru, dengan lingkungan sekolah, apalagi eranya kan sekarang, memang kan era media digital yang luar biasa, dimanapun bisa mengakses, sehingga sangat cepat sekali. Ya sangat cepat sekali. Jadi kerentanan-kerentanan yang dialami pada anak, memang potensinya tinggi. Oke. Ini Pak Susanto, apa nih yang bisa dilakukan oleh KPI, Pak, atau dalam hal ini keluarga terdekat yang mengasuh anak-anak Pak FS, agar pemenjaraan sekunder ini tidak terjadi nih, Pak? Misalnya, apa nih yang harus dilakukan keluarga yang mengasuh, anak-anak FS, agar tidak mendapatkan bullying atau perundungan, Pak Susanto? Baik. Ada beberapa yang harus dipastikan. Pertama adalah kemenuan hak dasarnya harus benar-benar dipastikan. Hak dasar dalam konteks ini diantaranya adalah kelangsungan pendidikannya, memastikan kesehatannya, hak untuk bermain, berekreasi, agar tumbuh kembangnya optimal, itu tentu harus juga dipastikan. Yang kedua, kerentanan mendapatkan bully dan lain sebagainya, memang harus benar-benar dicegah ya, mengupayakan dukungan lingkungan juga harus dipastikan. Jadi, kita harapkan kepekaan lingkungan penting, pengasuh dari keluarga yang nantinya akan mengasuh, misalnya Ananda FS itu juga benar-benar harus dipastikan, jangan sampai kemudian tidak memiliki keterampilan. Karena dalam kondisi seperti ini memang harus skillful, Mas. Harus skillful. Kenapa? Karena kita mengasuh anak yang memang dengan kondisi yang berbeda dengan anak-anak kita. Karena kondisi orang tuanya itu. Makanya tentu memang butuh kepekaan, butuh upaya serius, butuh upaya komprehensif dari berbagai, termasuk juga dari pengasuh. Dan yang ketiga, saya kira, dukungan dari satuan pendidikan itu sangat penting, saya kira. Kami mohon juga guru-gurunya juga harus peka, harus memberikan perlindungan, memberikan literasi bagi teman-teman, agar tidak melakukan tindakan yang tidak kita harapkan, yang justru akan menodai perkembangan mereka. Oke, baik Pak Susanto. Nah, sekarang kita bicara sinergi lembaga negara nih, Pak, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, hak-hak anak agar tidak dibully nih, Pak Susanto. Dalam hal ini, salah satu LSM juga telah menjemput bola nih, Pak, datang ke Polri, dan meminta agar Polri memastikan pelindungan kepada anak-anak FS. KPI sendiri seperti apa nih, Pak? Koordinasi dengan lembaga negara lainnya nih, Pak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga ke Polri. Seperti apa, Pak Susanto? Ya, sebagaimana hari ini kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga hadir, kemudian KPI juga hadir, kemudian LPI juga hadir ya, di sebelumnya pada saat terapat di Polda juga, dari berbagai instansi juga hadir. Ini spiritnya adalah kolaborasi dari berbagai lembaga, baik lembaga negara maupun non-negara, ini sebenarnya adalah agar memastikan layanan kita ini semakin baik ya, sekaligus menggugah kesaranan publik bahwa anak-anak dengan kondisi seperti ini harus serius dalam proses penanganannya, dan butuh dukungan berbagai pihak. Itu saya kira catatan kami, Bu Nalva. Oke, Pak Susanto, Polri juga telah memastikan akan memberikan pendampingan kepada empat anak Pak FS nih, Pak. Nah, apakah ini langkah Polri saja atau sudah bersama-sama dengan KPI dan Kementerian PPA nih? Ini sesuai dengan kewenangan masing-masing ya. Oke. Itu sesuai dengan kewenangan masing-masing. KPI punya kewenangan yang berbeda, KPI-PA juga berbeda, dan Polri tentu punya kewenangan yang berbeda. Tetapi dengan sinergi dari berbagai instansi, ini merupakan satu keterpaduan yang memang dibutuhkan, agar upaya kita optimal. Oke, Pak Susanto, closing statement, Pak. Apa nih yang bisa Pak Susanto sampaikan kepada publik sebagai ketua KPI, Pak, agar perlindungan kepada anak-anak Pak FS ini diterima sebagai hak anak-anak nih, Pak. Sebab mungkin saja publik juga memandang sebelah mata dengan mengatakan lebih menderita keluarga Brigadir J dibandingkan anak-anak Pak FS. Silahkan, Pak Susanto. Ya, kami berharap bahwa memastikan terhadap perlindungan anak itu menjadi hajat semua pihak. siapapun anaknya itu, kemudian anak siapa, dalam kondisi apapun, dimanapun. Saya kira ini harus menjadi concern kita semua, apakah anaknya FS maupun anak-anak yang lain memang harus benar dipastikan. Kenapa? Karena ini dimandatkan oleh negara, karena sepanjang itu anak Indonesia, dan dilindungi tentu semua harus dilindungi oleh negara. Apakah anak di perbatasan, anak di Papua, anak di, katakanlah, Aceh, dan lain sebagainya, termasuk juga anak-anak FS yang saat ini, katakanlah, sedang memang butuh proteksi optimal karena kondisi orang tuanya. Sekali lagi, terima kasih, Bung Alfa mengangkat topik ini, mudah-mudahan upaya Bung Alfa dan teman-teman Medkom optimal untuk menggairahkan semangat perlindungan anti-Indonesia. Oke, terima kasih, Pak Susanto, atas waktunya Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih, Pak Susanto, berdiskusi di sore ini. Salam sehat selalu. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini, kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan antara sumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit, sampai jumpa.